Intro Tepuk tangannya mana? Tim BNN sangat luar biasa sekali ya Kembali lagi dong Kembali lagi di Baomong Non Stop Sonde asal Baomong Podcast Lagi lagi ya Karena kita banyak program Jadi magang memang Dari host BBC akhirnya jadi host BNN Podcast Rifani where are you? Harusnya Rifani disini Mengertikan posisi saya Tapi Nyai lagi sibuk Sibuk banget sih Kita balik lagi ke Kaputri Bintang Kaputri ini kan tinggalnya di Jakarta saat ini Bolak-balik Kupang Jakarta Saya juga pernah tinggal di Jakarta Jadi saya tahu bagaimana efek Fakta-fakta menarik yang ada di sana Tapi memang circle di Jakarta itu Kalau kita memang betul-betul tidak bisa menjaga Wah susah juga Ya kan sebagai millennial Nah Kaputri dengan postingan seperti ini Dengan face yang orang bilang good looking Oke Dengan gaya hidup juga Dengan gaya hidup yang cukup liberal Cukup liberal gitu Ada gak sih circle Kaputri yang mungkin Pernah menawarkan Kaputri untuk Eh Put, daripada lu kerja Mendingan ini ada cara untuk kita Supaya get money Mungkin dengan cara easy money gitu loh Ada gak? Atau pernah tidak? Justru ada Tapi anak kupang Serius? Dan banyak Putri punya kawan Kupang? Justru anak kupang yang ajak And then Putri jawab kayak Disclaimer dulu Anak kupang yang ajak Bukan justru anak Anak kupang yang ajak 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 karena dia mungkin Dia leader dari kaki-kakinya Wait Anggap saya ini MLM Wait, 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 wait Anak kupang tinggal di Jakarta Atau anak kupang yang literally Anak kupang yang tinggal di Jakarta Dan Su tau fucked up-nya Live di Jakarta And then Dia mau punya kaki-kaki-kaki-kaki tangan Sabar-sabar, spill dong Spill, spill Sani boleh ya Orang buaya Ini bisa karena mati Tapi Kak Andi kenal Sani tau Kayaknya Sondek Kayaknya Sondek Mau tual gak Soalnya tau Ini putih rumah sih Penasaran gue jenis Oh ini beda deh Yang beda kapan Beda orang Oh jadi itu Beda oknum Anda semua penasaran Oh beda oknum lagi Bukan beda orang Tapi beda oknum Beda oknum Dan dia pernah menawarkan Kak Putri Ya udahlah Ini ada the way Untuk bisa lo dapat Easy money nih Karena memang Pada saat itu Dia bilang di Putri Kalau Si orang ini Looking for Brown skin girl Maybe Oh dia lagi cari talent Dia lagi cari talent Ya Anggap Talent Bagus Bahasa anda tuh Saya suka sekali Talent untuk Talent untuk Dinner guys Dan anehnya adalah Yang tadi Pak Putri bilang Bahwa itu adalah orang asli Kupang Kupang Orang Kupang sendiri Yang kayak gitu ya Yang secara soalnya langsung Bikin Putri merasa Seperti kayak Beta rasa Harusnya Lu yang lebih kenal Beta dibanding orang-orang Dari luar Tapi ternyata Lu yang tidak kenal Beta Waktu dia Tawarin Kak Putri Kak Putri punya cara Respon Seperti apa Putri cuma Respon Kayak bilang Ayang lu jangan liat Beta kayak Bangsat Beta kayak setan Hanya kayak Beta melakukan sesuatu Semua atas dasar Bia pemau Dan sekali lagi Kalau lu bicara soal uang Beta supunya jalan sendiri Walaupun itu tidak lebih banyak Dari apa yang gue tawarkan Tapi saya sudah enjoy Dengan apa yang saya punya Sekarang Dan lu bersyukur Lu dapat uang halal Dari lu kerjaan Sangat-sangat bersyukur Bahkan Di Jakarta kerja di mana lagi Kak? Maksudnya gak perlu Sebut nama perusahaannya Tapi bidang apa gitu Putri di media Di entertain Sebagai talent Model Terus sekarang Nyambi di Company juga Sebagai staff Si Nyambi aja di Tetap nyambi Baru-baru Baru 2 tahun terakhir Itu nyambi Itu juga karena covid Kalau soalnya karena covid Cuma kali soalnya nyambi Makanya lagi-lagi Makanya pada saat ditawarin Akhirnya Beta sih terlalu banyak nyambi Dia malah menawarkan sebelum jauh ada covid Sebelum ada covid 2018 mungkin Berarti memang sudah lama ya Itu bahkan putri baru Jadi dia tuh sebenarnya sudah di kupang Kayak 2-3-4 tahun Sabar Dia laki-laki perempuan Laki-laki Laki-laki tapi kucing Pet Baik Tapi bukan shop Laki-laki kucing buah-buah pet shop Baik 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 Dan ini kalau berbicara tentang Apa ya Itu bahasa kasarnya apa sih Gong Sebenarnya kalau Kalau saya kan versi halusnya ya Easy money ya Kalau bahasa kasarnya apa sih Gong Open Itu Buku Open buku Buka buku Iya Nah kalau berbicara tentang Yang tadi Kak Agung sebutkan Yang saya sebutkan itu loh Buka buku itu loh Yang tadi Kak Agung sebutkan Itu kan fenomena yang sebenarnya Di kota besar aja terjadi Betul Di kupang ini kita gak pernah dengar Kalau di kota besar itu Sebenarnya Sudah hampir dianggap lumrah Iya Di kupang ini masih tabu banget Masih tabu banget Bukan legal Tapi Sudah dianggap tidak tabu Iya Di kupang ini masih Sangat tabu Open buku ya Dan bahkan mungkin Di kupang Sudah ada Coba kita tanya Kalau menurut Kak Putri Tadinya Tadinya sebelum putri Sampai di kupang Ini tahun ya Fakta menarik Dari seorang putri bintang Ini setanggal 1 Juni Baik Putri sampai disini Hari Pancasila Sudara-sudara Sebelum putri sampai disini Itu masih bulan Mei Itu putri Belum tahu Kalau di kupang Sudah punya trend Dimana Melakukan easy money Which is itu OpenBO Serius Sama sekali Tidak pernah tahu Putri cuma tahu Mungkin Mungkin ya Ngeteng Kalau di Jakarta bilang Ngewe thank you Itu di Jakarta bilang Ngeteng Lo pikir ngeteh Gue tadi kedengarnya ngetren Padahal Itu ya Ngewe thank you Tanpa Uang dan benefit lainnya Tapi ternyata Friend with benefit lah ya Tapi gak ada benefit juga Kan gak ada pentu ya Bukan Bukan Friend with benefit juga Kalau Kalau FWB kan lebih kaya Bisa jadi repeat order Iya Kalau ngeteng tuh lebih kaya Ketemu Beta dapet di BMVL sekarang Ya sudah B mau ngetet deh Lo sekarang Semua Serba sekarang Nanti-nanti ya lupa urusan Bipurusan Itu Tapi pas Putri sampai di Jakarta Di Kupang Putri ketemu deh Putri pun kawan Yang sebalik Lebih Kupang Terus Putri pun kawan Ini laki-laki So pasti Namanya laki-laki Mau dimanapun Akan bicara soal perempuan Putri bukan Orang yang Cuman punya kawan perempuan Eh punya kawan laki-laki Putri juga punya kawan Angga bisa kenalan Kenalan perempuan And then Nama yang disebut Itu Putri kenal Satu, dua, tiga Nama yang disebut Itu Putri tau Bahkan kenal baik Agung dari tadi Siapin telinga nih Untuk dengar bisik-bisik Tetangga nih kayaknya Ya kan Boleh Kusuh-kusuh Soalnya siapa tau Kututu Itu kusuh-kusuh Serio Masa sih Siapa Paragung Cowe Iya Sekarang ada wifi Betul Betul Sedikit depur depan Tadi Jangan Nanti Adi sini Baik Baik Sebenarnya Putri Tidak menyalahkan Serius Serius Dom Maksudnya kayak Ini dong menggunakan aplikasi Oh Nah Anggap saya begini ya Lu juga Oke baik Di dating application juga kan Dia kan kuning tadi yang disebutin Amplikasi kuning Ini sabta ijo Kuning kayak bawa nonstop Aduh aplikasi kuning Bukan kita Yang kita promosi itu bukan Itu makanan Sudah lanjut Jadi Dom ini ada di salah satu aplikasi yang mostly Orang-orang di dunia itu tau itu adalah aplikasi untuk mendapatkan some folk Terus Nah disitu tuh kok Kan kebanyakan orang pake Akun anonim Ya kan Kayak Bisa jadi Bepumuka nih Bukan Bukan Atau bisa jadi Bepumuka ke Adi Bisa jadi Bepumuka ke Adi Tapi sebenarnya iya Sampai akhirnya Kalau misalkan Kak Agung suhu transaksi dengan Putri punya akun Akun yang Putri kelola Pasti Kak Agung sebagai customer akan minta Verifikasi Kirim foto Iya Coba kirim foto Kok saya tau Kok kirim foto Ternyata Kupang ini kecil Jakarta Jakarta saya kecil Apalagi Kupang Kupang ini cuma sebegini Karena mana Circle nya ya Circle nya Kutu dong Balompak memang sayang Mbak ketemu Lu kenal siapa Mbak ketemu Mungkin ketemu saya udah kenal Tapi Mbak Somba tau Itu Kupang Dan brandy-brandy nya dia mainnya di Kupang Dia main di Kupang Dan Kak Agung Let's say Let's say Putri dia punya Itulah Putri dia punya Talent Talent Putri sebagai dia punya talent Yang mengelola akun itu sendiri Gas house Gas house Yang mengelola akun itu sendiri Bertransaksi dengan Kak Agung Dan Kak Agung minta Verifikasi Sebagai mana Foto atau video Putri kirim foto Oh ini beta Aslinya Putri dan Kak Agung Ternyata Satu alumni Sedih kok tauan deh Busung mongkawan Satu alumni Dari sekolah bergensi Di Kota Kupang Sekarang melakukan itu Hanya untuk Nilai dari kertas Oke betau Sekarang kalau Kak Tung mau ngomong soal uang Kak Tung Indonesia terbelakang Kak Tung termasuk Negara yang tidak kaya Putri sekarang mau bilang Kak Tung negara miskin Karena Putri sekarang mau mendoakan itu Kak Tung negara yang tidak kaya untuk sekarang Maksudnya Putri begini Lu berasal dari sekolah yang bergensi Putri saja Orang yang mau ngomong di besok muka nih Lulusan dari Muhammadiyah Kota Kupang Yang mana Muhammadiyah ini Sekolah buangan di Kota Kupang Gak juga Sebagian besar orang menganggap Dan Berpikir Orang-orang yang pindah ke situ adalah Orang-orang buangan dari sekolah-sekolah ABCD Termasuk Putri Pindah ke situ karena Yakin Kak Tung bisa lulus dari sekolah itu Karena kita punya privilege Kak Tung buang doi disitu Sorry to say Kota Kupang buang doi disitu Sampai akhirnya Putri kaya Menyayangkan karena Pertama Putri kenal dia Bukan tau saja Tapi Putri kenal dia Dan yang kedua Putri tau dia punya Prestasi Yang sudah keluar dari NTT Itu yang Putri sayangkan Maksudnya sudah keluar dari NTT ini Sudah go nasional Oh pernah mewakili Pernah mewakili NTT untuk Some project Jangan di spill udah Pokoknya cukup itu Ini Putri bukan berbicara Tapi kamu udah make sure kalau itu betul Betul dia Betul dia Maksudnya jangan sampai hanya karena dari kawan Dari kawan Bawa ngomong pi baum sonde Betul Betul itu dia Terus Putri kaya Sayang sekali Iya Kayak Lu cantik gitu Maksudnya kaya Even lu sebenernya punya knowledge Tapi lu punya fisik yang bagus yang bisa lu manfaatkan Kita sekarang hidup di dunia digital Yang mana Tiktok punya algoritma yang sangat-sangat Fakta Kayak lu sonde bisa memperkirakan Lu pengkonten bagus Ko sonde bisa efi-efi ko sonde Lu bisa manfaatkan Tiktok Lu mau jelek-jelek sekalian Lu mau cantik-cantik sekalian Itu Tiktok sekarang Harusnya lu bisa manfaatkan itu Even reels Iya reels aja Kalau lu tidak private lu punya akun Lu bisa manfaatkan itu Apalagi Tiktok atau Youtube Kenapa lu tidak manfaatkan itu Dengan lu punya penampilan atau fisik yang Menurut beta perfect Kebutuhan dia lebih besar kali Oke Kalau bicara soal kebutuhan Kebutuhan plus keinginan dia Oke Lifestyle Kita lupakan soal keinginan Kalau keinginan kayaknya terlalu manusiawi Kalau bicara soal kebutuhan Akhirnya putri realize Kalau ternyata dia punya something Yang Kak Andi mungkin sonde punya Putri sonde punya Kak Agung sonde punya Apa itu? Mungkin nanti Abis off cam kita bisa bohong Tuntutan sosial mungkin Bukan Bukan tuntutan sosial Oh bukan tuntutan sosial juga? Lebih kayak Tuntutan moral Tuntutan rohani Kepuasan batin Kepuasan batin Oke Oh dia ini Sudah Jangan diperjelas lagi Intinya putri cuma punya pesan Teman-teman semua di NTT Atau di Timur atau General ya Indonesia atau di ini dunia Yang kita tempati sama-sama Selagi lu punya talenta Yang bisa lu manfaatkan Even beta ya Kasarnya Beta bisa nyanyi Walaupun Kak Agung main gitar Banyanyi Tersalah pikir Tersalah pikiran Tapi itu kan talenta Kalau lu bisa asah Pisau saja dari sonde Tajam bisa tajam Kalau lu asah terus Ya kan Apalagi lu punya talenta Yang maksudnya kayak Lu manusia loh Lu bukan barang Lu bukan barang yang manusia ciptakan Yang kayak Kalau mutlak di sonde bisa Bisa sonde bisa Kalau bisa sonde bisa Bisa jadi bisa Who knows Tergantung lu punya treatment kan Tergantung lu cara merawat dia Seperti apa Apalagi kita manusia Tuhan sonde mungkin kasih hidup ke Tuhan Tanpa talenta Sonde mungkin Tanpa moral saja Tidak mungkin Apalagi tanpa talenta Bintang teguh Binatang teguh Putri lebih prefer Orang panggil putri binatang Dibanding bintang Jangan Soalnya maksudnya Kasarnya ya Beta lebih bangga Jadi binatang Yang seperti manusia Dibanding manusia Yang seperti binatang Toyang kasih tagline Di bawah itu Kata-kata itu Bagus sekali Kalian kalau misalkan Sudah punya talenta Asah Walaupun kalian insecure Seperti saya punya kawan Satu di muka Saya tidak bisa sebut Dia punya nama siapa Tapi saya tahu Dia prefer di belakang layar Tapi saya percaya Dia suatu saat Bisa ada di depan layar Untuk membahangkan Indonesia Atau ITT At least Penasaran kalian siapa dia? Adalah Nona cantik Nona cantik Soalnya kalah cantik Dari Beta Kalau besong punya talenta Yang bisa besong asah Asah Betul Daripada besong Melakukan sesuatu yang Bisa merusak Betul Nama besar Bukan besong punah Masa tapi nama besar Iya Nama besar Entity Nama kampung lah Let's say Nama orang tua lah Nama orang tua lah Anggap selalu Lu punya mama Dia lupa apa punah Lu bikin malu Satu kan maksudnya kayak Sudah Sudah Sama Beta jujual Diri untuk Duit Tapi kalau misalkan Tapi beta Tidak menjual Beta punya hasrat Demi duit Oh Itu beda Beda point Hal yang berbeda Menjual diri untuk Duit Dan menjual Hasrat Bukan diri Tapi body Body Badatnya Bukan badan Tapi lebih ke siluet Oh Beta foto Bepun siluet Tits Tapi beta Sonika 7 Dari lu Bepunya Nippos Itu beda Daripada Lu Let's say Kasarnya Orangku pengen bilang Lu bakoi dengan orang yang langsung suka Lu bunuh lu Hasrat sayang Hanya untuk Get some money Come on bitch Come on Aduh Saya tidak pusing ya Pak ya Ada para max di belakang Ini belum selesai Dari kalian 2 doang Panas ya Pak ya Memang kita belum selesai Tolong Pak Oke Nah Kak Agung Ada fakta-fakta menarik Tentang putri Ada fakta menarik Yang sudah Ditelah Ditelusuri Oleh tim BNS Yang sangat membahas Tentang Oh Ternyata stalking Oh iya dong Aku sangat-sangat stalker Kita Ada banyak hal sebenarnya Ada sekitar 20-an Oh ngeri Zoom dia aja Iya Eh Lu kalau baca 20-an Gak ada 20 Tapi gue pilih satu Tunggu-tunggu Putri Dari nama pribadi Mau terima kasih Untuk Semua tim yang ada disini Kita juga terima kasih Karena Kak Putri Bisa datang disini juga Luf Tim Yang baru pulang dari Bali Langsung syuting hari ini Terima kasih Putri Supernah Masuk di beberapa channel besar Di Indonesia Iya Yang dia punya properti Dia punya konsep Sonekala dari BNS Sekali lagi Putri bangga Jadi anak MTT No Putri bukan sedih Tapi Putri terharum Maksudnya kayak Putri hidup di Jakarta Yang kayak orang tahu Orang-orang di Jawa Orang-orang di Barat Cuma tahu MTT Cuma kuat di otot Iya Otot Sonek ada True Orang di luar Cuma tahu Ketua besar di otot Iya Dan Putri rila sekarang Ketua anak MTT Semua hebat Tisu 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 Saya mau nangis juga Eko friendly Eko friendly Sonek boleh pakai tisu Gak usah Gak usah Pakai baju Kan boleh pakai tisu Pakai tangan Oh pakai tangan Ini air mata Bukan baju Saya terharu juga ya Terima kasih Karena saya ngomongin lah Anak-anak MTT dong Iya thank you so much Boleh semua keren Boleh semua keren Thank you juga Kak Putri Juga keren Dengan cara Masing-masing Masing-masing Untuk nge-influence Dan berkarya gitu ya Dan ya kita harapin Mudah-mudahan Melalui Channel-channel Atau platform-platform Sejenis Seperti ini Ataupun seluruh Anak-anak MTT Anak-anak Timur Yang lagi semangat-semangatnya Untuk berkreasi Di konten Sebagai konten kreator Sebagai konten kreator Mudah-mudahan juga Tetap membawa Value Value Yang sesuai dengan goals Mereka Betul Menyinspirasi ulang lain Bukan cuma di NTT Tapi di seluruh Indonesia Terlebih Indonesia Timur Yang orang anggap Kita terbelakang Dalam hal apapun Kita bisa Itu salah satu Sebenarnya kalau bicara itu Itu salah satu goals Dari BNS Gols dari BNS BNS Putri bawa omong Begini Karena Putri tau Visi-visi dari Kak Andi Sonde asal Baom Belum mati Ketan 2 Eeeh Masih saya Besok-besok Ini jadi host kita Gara-gara Dia ngomong tuh Kayak Sarjia Sumpah Kayak Sarjia Tapi Mungkin Sarjia versi Wild Versi Kupa Bukan Kupa Versi Tarus Sarjia versi Betul Dia duduk sini Gue bilang Aduh ini Sarjia Banget Tapi jangan lupa Untuk baca fakta-fakta Menarik Iya betul Oh iya Fakta menariknya Baik Kita kembali lagi Ke fakta menarik Apa faktanya Yaitu Ini agak Ini yang wild Tadi nih Oke Yang saya juga Membayangkan Yang saya bilang Aneh It's about Trisam Oh Kalian satu selera Jadi Satu selera Ini kalau saya penggulit putih Ini su Belau ini Putri malah Sudi fase Dimana Orji itu Fun Oke Jadi Trisam Lu lanjut Faktanya Apa Biar jelas Ini magang Dimana Saya malu ini Ayo lanjut Jadi Faktanya adalah Putri pernah Melakukan Pernah Trisam Pernah Bukan hanya Dengan laki-laki Tapi dengan Perempuan Dua perempuan pernah Tiga laki Tiga Dua laki-laki Pernah Jurn Aku suka saks Jurn Aku suka saks Jurn Ayo Itu cukup Dan itu Katanya Lewat Aplikasi Sonde Berarti Ketemu Jauh Malah putri Sonde Pernah Sabar ya FII FII Kalau putri Buka putri Pumbang Kalau putri Buka putri Yang kuning Kuning Ini Satu dari sekian Dating apps Yang putri pake Yang kuning ya guys Dari sekian Banyak Teks Sonde Pernah ada yang putri Respon Bukan karena putri piki Tapi putri Moody Mau lu jelek Kermana Tapi kalau Bia punya mood On point Itu saat I can fuck you out That's me Dan Putri Hampir Tidak pernah Fuck Someone From the bar At the moment Hampir sonde pernah Hampir sonde pernah Jadi semua tuh lewat relationship Selalu Karena memang putri Sorry FYI putri Selfious sexual Jadi putri selalu Bangun conversation Dari Intelligence Berarti lu tertarik brainnya Cara berpikirnya Bagaimana dia menunturkan sesuatu Nice Itu putri Jangan liat putri bici Begini Lux Nomor keberapa tuh Lux Nomor kesekian Lux tuh cuman Micin Kalau buat putri Bukan garam Tapi micin Hanya untuk gurih Kagak dipakai Gak apa-apa Kalau buat putri Micin Lux Putri punya Mantan yang Menurut putri punya Teman-teman lainnya Itu Ih Gade Bukan Bukan kureng Kureng mali Masih Masih baik Ini kayak Jelek Anji Iyuu Iya Betul Iyuu Betul Iyuu Terus gue liat Lu soalnya liat Apa yang beta liat Lo soalnya tau Seberapa pintarnya dia Lo soalnya tau Seberapa Seberapa Padatnya beta punya obrolan Dengan dia Itu yang lu soalnya tau That's what putri bilang Kaya Beda Yang lu liat POV nya lu Dengan POV nya putri beda Wow Sebenernya Apa sih yang memotivasi lu Untuk menggunakan aplikasi dating Kan lu penggiat Tadinya 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 putri pindah Om adeng opak Pindah pisorong Which is Ketong Saatnya punya kerabat At least kerabat saja Tidak punya And then Last year putri Was chaos Putri chaos as fuck And then Oma punya putri Asking me to Go back to home And i was like Okay I gotta be there Putri telpon putri pungkawan Di Jakarta Atau di Kupang Sa Soalnya cukup Sampai akhirnya putri Pikir kayak Oke Kayaknya kita harus Download aplikasi yang I need to meet Orang-orang gitu ya Orang-orang baru Akhirnya bisa Menjalin hubungan Iya Akhirnya putri download Tapi cuman kayak Beberapa Minggu Sa Soalnya lama Karena balik lagi Putri moody Akhirnya Soalnya lama kemudian Putri pulang Pijakarta Balik lagi Pijakarta And then Tiba-tiba putri Pakai lagi nih Aplikasi Terus tiba-tiba Ketemu beberapa orang Dari seribu Cuman Lima puluh orang Yang putri ketemu Let's say Dari sepuluh orang Mungkin cuma tiga Sampai empat orang Yang putri ketemu Itu pun karena Conversationnya Betul-betul Ngerucut Bukan cuman Z Terus dia punya Kerucut Soalnya ada Soalnya Betul-betul Dari Zero to hundred And then Oke Kayaknya beta perlu Ketemu lu Bukan untuk Ketemu Sudah menarik ya Dari cara dia Ngobrol Cara dia chat Dan lain sebagainya Menarik bukan Cuman untuk Jadi dating Partner Tapi Jadi temen Oke Lu bisa jadi Bepengkawan Ngobrol lah Iya betul Lu bukan cuman Bisa jadi bepengkawan Minum oke Lu bisa jadi bepengkawan Untuk Jalan-jalan Kelajaran Indonesia Begitu Sampai akhirnya Ketemu beberapa orang Ya mungkin Ada enam orang Dari Ribuan orang Di putri punya Aplikasi yang putri ketemu Yang sudah putri ketemu Sampai akhirnya Oke Dan kebanyakan Orang-orang Di bawah putri Umurnya Iya Lu rencana menikah Gak sih Nanti Kalau dilihat Dari lifestyle Lu gini Kalau rencana oke Tapi balik lagi Dapat Sony dapat Ya sudah I enjoy myself Jadi Enjoy yourself Enjoy myself Because I have Own money So I don't need a fucking Dig I can I can buy I guess Oke Fun fact Dari 20 tadi Ada yang ke 12 Cepat gong Cepat gong Kita baca Saja Faktanya adalah Putri Bintang Hampir menikah Dengan seorang Laki-laki Dari London Seriun Hampir menikah Wih kok ini Sempat datang ke Indonesia Sempat datang ke Indonesia Sedemui seorang Putri Bintang Bukan tempat datang Sudah pindah ke Indonesia Sudah pindah ke Indonesia Dikupukan Sekarang di Bali Sekarang di Bali Seharusnya kemarin ketemu Memang dia prefer Bali Dibanding kota-kota lain Bilang ke Kupang Ada utuhnya ada Teblolong Jadi ada rencana Untuk kembali ke Bali Sabar dulu Fun pack-nya dulu Pak Itu kenapa Gagal nikahnya Itu kenapa Gagal nikahnya karena Gagal nikahnya karena Dia punya habit yang Tidak bisa Saya setuju Itu f**king freak atau Freak Untuk gue itu freak Apa Yang mana Tentu dia Seks life kah? Ya seks life Agung pengen banget tau Dia bisa bilang tidak Alkohol Tapi Dia tidak bisa bilang F**king pussy So Dude Come on I pretty ass Dude I pretty All that you want Dude Tapi dia soalnya bisa Agree Dan dia soalnya bisa puas Dengan itu So Whatever you want We can stop here Jadi sekarang hubungannya itu gimana? Masih berhubungan kan? Katong masih silaturahmi Katong masih F.Y. F.Y. Dia punya tanggal lahir yang sama dengan putri Beda tahun Bintang Arya sama-sama bener Sama-sama Arya Sama-sama tanggal Yang sama Beda si Yoh Last birthday Katong masih Celebrate bareng Di Bali Dia asking me for Coming there And then I was there Itu putri sepunya gebetan Bukan gebetan sih Lebih tepatnya berondong Lebih tepatnya berondong Putri soalnya Putri soalnya minta permisi Untuk kayak Can I be there? For him So dia cuman kayak Putri rasa itu putri punya hak Untuk punya silaturahmi yang lebih baik dengan dia And then Putri-putri disana Dan semua berjalan lancar Dia sepunya Cewek just sekarang Soalnya tau dia mau nikah Atau soalnya soalnya tau Cuman kayak ya Semoga dia bahagia lah ya Amin Bahagia telah meninggalkan ke putri Semoga Anda rugi The song is Ih betul lu kok ada pelaku Cuman kayak Apa-apa Kerana lu Emang Happy It's a happy Oke oke Baik-baik Sudah-sudah 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 Yang penting sudah Dia nikmati sudah di Bali saja Ya Kalau di Bali sesudah Oke Betul tau I won't be happy Baik-baik Menangis Menangis Sudah-sudah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Kau pun air mata tuh Untuk kepa adik Saya sudah Tidak usah Ditutup laki Betul Ya Laki-laki yang tidak bertanggung jawab Sudah Cukup Laki-laki yang Laki-laki yang Menghampiri Putri Bintang Dia pun nama Dia steal dong Sorry Itu benar-benar Sayang Tapi lebih prefer ke Yang Lokal atau Yang Bukan Malah bukan Lokal atau Internasional Tapi Putri Lebih prefer ke Asian look Dibanding Bullish look Jadi kayak Jadi yang Kemarin itu Asian look Dia mixed blood Dia punya Bapak Jerman Dia punya mama Suka bumbung Suka bumbung Suka bumbung Suka bumbung Baik kita paham ya Sekarang Sedikit demi sedikit Kita membaca Oke Luar biasa ya Kita udah ngobrol panjang lebar Keputri Bintang Kita ngobrol tentang Lifestyle-nya Tentang Kehidupan Keputusan hidup dia Gitu juga Kedekatan sama keluarga Kalau lu gak suka ya Lu tinggal Ya udah tinggal pergi Jangan stay Or Leave it Tinggi jauh jauh sayang Benar Banget Dan Kak Putri Ini ada gak sih Pesan-pesan nih Buat Anak-anak NTT Yang Mungkin pengen Jadi diri dia sendiri Ada dua Ya Pengen jadi diri dia sendiri Tapi dia masih takut Yang pertama is Do it for yourself Not for anyone else Ya The second point is Explore your hometown Before you explore Anyone Hontong Oke Satu Bae Sonebae Flobo Morale Lebih baik Inga itu Sip Pokoknya ingat ya Bae Sonebae Flobo Morale Tanah Timur Lebih baik Dan ketong sama-sama punya potensi Untuk bisa Bangun Lebih baik lagi Indonesia Timur Betul Mudah-mudahan Semua anak-anak NTT Semua anak-anak Timur Timur Orang Indonesia Pada umumnya juga kita MKRI Harga Mati Ayolah Kita sama-sama Untuk saling support each other Ya kan Dan pastinya Selalu saling dukung ya Kalau ada anak-anak timur Yang ingin berkembang Dengan Betul Bukan mencibir Ya Jangan Jangan saling support Yes Tunggu Nih Putri sebagai anak NTT Sebagai anak Timur Yang sudah hidup di luar Mencari duit sendiri Mencari hidup sendiri di luar Putri realize bahwa Orang di luar NTT Orang di luar Indonesia Tengah Ketimur Which is itu Sumatra Kalimantan Jawa Masih ada orang-orang yang Respect Dengan Kulturnya Indonesia Timur Kalau beta boleh sebut nama Ya Terima kasih Bang Upi Tuan 13 Oh KJJ Terima kasih Bang Iser Terima kasih Sudah selalu lihat Indonesia Timur Terima kasih Dalam lu punya karya Di dunia rapper Terima kasih banyak Besok Besok bang Besok bang upi Kesini ya Bang Upi Welcome to Benes Seharusnya di Bali Kemarin Kan kemarin bang upi Pakai deleste Oh Seru Deleste kan Dari timur tuh Enumolas Bang upi Jangan lupa Bayar utang Bayar utang di Putri Bayar utang Oke thank you so much Sudah hadir dan berbagi Putri bintang Cerita Pandangan hidup Dan semua hal yang Harapan Harapan gue ya Seperti namanya Bintang Amin Terus Terang Amin Bersinar gitu ya Bersinar menerangi Kegelapan dunia ini Dan mudah-mudahan Dengan kehadirannya Keputri pun juga Bisa menyinari Bintang-bintang baru Amin Amin Itu betul Lebih Bersahat Dengan mereka punya Jalur ke hidupan masing-masing Pokoknya Sukses selalu Amin Kita doain yang baik-baik Pokoknya kita doain yang baik-baik Buat Keputri So buat teman-teman semua Jangan lupa untuk terus dukung Channel ini Dengan cara Harus like Comment Subscribe Jangan lupa share Sebanyak-banyaknya Biar semakin banyak orang tahu Bahwa PNS adalah channel Yang Top BGT Top BGT Yang menginspirasi anak muda Pasti dong Putri boleh tambah satu Timnile Boleh Ikuti apa yang baik dari Beta Jangan ikuti yang sebenarnya baik dari Beta Itu saja Thank you Thank you Thank you semua ya Jangan lupa untuk terus Dukung kita dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe Karena hanya ada di Bawah Menutup Yang Sunti Asal Namo Baik, baik-baik Saya nak timur Let's go Bye-bye Bye-bye Terima kasih.